Dan di segmen ini kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami yang berada di Biro TV One Makassar dan Biro TV One Yogyakarta. Di Biro Makassar sudah ada Syamsul Ma'arif dan di Biro Yogyakarta ada Arga Dumadi. Pertama kita akan ke Biro Makassar terlebih dahulu bersama dengan Syamsul Ma'arif. Syamsul selamat pagi, ada informasi apa dari kota Makassar pagi ini? Ya pagi malah adit dan pemirsa untuk wilayah bermakassar. Pagi ini kami miliki dua informasi yang kami sampaikan. Yang pertama adalah 20 warga Desa Bangal, Kecamatan Seruian Raya, Kelimantan Tengah yang terlibat bontrok dengan aparat kepolisian ditangkap. Informasinya ada satu warga yang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka-luka. Beginilah suasana saat terjadi bentrokan antara warga Desa Bangal dengan aparat kepolisian yang tengah melakukan pengamanan di perkebunan sawit. Warga yang datang melengkapi diri dengan berbagai senjata tajam seperti ketapel, bom molotov, hingga senjata PCV. Polisi mengeluarkan tembakan peringatan dan tembakan gas air mata untuk membuarkan massa. Sementara itu, 20 warga yang terlibat bentrokan diamankan beserta barang bukti berbagai jenis senjata. Dalam persiwa tersebut, dikabarkan satu warga tewas dan satu warga mengalami luka tembak. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki terkait jatuhnya korban. Sebelumnya warga menuntut lahan plasma 20% kepada perusahaan perkebunan sawit. Baik, dan informasi kedua adalah kebakaran lahan gambut di Jalan Buluh Merindu. Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, terus meluas akibat cuaca panas. Petugas Satgas Karhutlah, Palangkaraya, yang datang ke lokasi kewalahan karena sumber air di lokasi kebakaran mengering akibat musim kemarau. Selain itu, sulitnya akses jalan untuk menjangkau titik api menjadi kendala truk tangki tidak dapat memadamkan api. Petugas terpaksa menggunakan dahan pohon untuk mengadamkan api agar api tidak semakin cepat meluas. Hingga saat ini kebakaran lahan di kawasan Buluh Merindu belum dapat diatasi dengan maksimal. Kebaraan api masih muncul di sebelah titik dan terus meluas. Hingga saat ini sudah ada 485 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luas lahan yang terbakar mencapai 675 hektare. Baik, itu disini beri informasi dari Biro Makassar. Kita akan berikan ke Mala dan Adit di studio. Terima kasih, Samsul Marif mengabarkan dari Biro Makassar.